Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sekali sudah menceritakan kepada saya semua mengenai rumah sakit ini. Ya, semoga kita bisa bekerja sama dengan baik dan Anda betah bekerja di rumah sakit ini. Pasti. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. 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 Bukan lu yang layanin gue. Bukan gue yang layanin lo. Kamu sih malah kasa. Gue pengen lu yang layanin gue. Bukan gue yang layanin lo. Lili, saya tahu. Dia nggak sengaja. Gue hamil. Kok nggak manja kayak lu? Kurang keras! Gue hamil lagi, kok nggak manja kayak lu? Lagi! Ayo terus ya! Gue pengen lu yang layanin gue. Bukan gue. Bukan yang layanin lo. Sihirat! Ayo terus ya! Ayo terus ya! Gue pengen lu yang layanin gue. Bukan yang layanin gue. Terus ya! Ayo! Bukan yang layanin gue. Lili, utamakan kandunganmu ini. Saya tahu mama itu bukan karena jatuh. Dia nggak sengaja, dok. Nanti kalau periksa lagi, suaminya diajak, ya? Maaf, Lili. Boleh saya foto? Buat apa, dok? Untuk file saya saja. Enggak, mbak? Iya, iya dong. Dia tuh pokoknya ngikutin gue sampe. Gue nyampe gitu. Bukan baik mau coba sendiri ya. Kan dibayar. Tapi tanggung jawab loh, mbak. Mau gitu. Maksudnya tetep. Di mana-mana tugasnya anjir lo begitu. Alah, laki mah di mana sama aja. Setelah melihat perempuan ngejokat. Eh, nggak lupa semua ya. Ya, ngerti kan nih. Udah pintar tanya. Nih, waktu SMP dan jagung food. Udah belum, waktu SMP. Udah belum. SD. Nyanya, Yanti. Ikut. Lu aja. Gimana sih? Bukannya mau jadi suami gue. Tanggung jawab loh. Gue ngurus mendirian. Mas, nggak apa-apa. Ikut masuk aja tuh. Dokternya nggak gigit kok. Gue buat suami lu. Udah, ikut aja. Suri ya, harus digeret. Kayak bawa sapi. Ih, lucu banget ya mbaknya. Halo dok. Aku sering bertemu dengan berbagai macam kasus yang diderita kaumku karena perlakuan para laki-laki. Tapi tidak untuk perempuan unik dihadapanku. Kenapa kalian tidak menikah saja? Hmm, ngarep deh. Enggak, yang lain aja. Nggak mau yang itu. Bagaimana pekerjaan kamu? Saya dapet 3 cowok, biasanya dalam satu malam. Tapi cewek juga sih dok. Lagi global warming, jadi banyak yang harus saya angetin. Mbak. Boleh ikutan gabung di sini nggak mbak? Yang taruh di belakang deket warung. Belakang sana tuh. Ya. Gak. Enggak, ke belakang. Chin. Bas, ay, bas! Balam, bos! Ayam kampus! Ayam kampus udah gak musim, yang ini presto, empuk! S1? Kalau S1 dia gak nangkering disini, bos! Rios, gue mau S1! Gue kayak lagi lamar kerja! Bisa bahasa Inggris? May I help you? You! You do speak English! Get in! It's gonna be expensive, too! It's okay! Get in! Oh, cing! Tiga cowok, perempuan juga! Eh, dipikir gue kunci, gue datang pada cabut! Tolong dong! Brokok dong! Eh, eh! Pelanggan tuh! Hai, Cing! Hai, kak! Apa kabar? Gimana kabarnya, kak? Baik! Hmm? Tapi yang sekarang, bakal dilipat, ya? Hmm... Penas! Masuk? Iya! Hmm? Hmm... Semuanya hubungan seks? Enggak, dok! Saya cuma nombat duitnya aja! Ya iyalah, dok! Hari gini kali deh! Kalian berdua memang gila! Gitu deh! Eh, dok ngomong-ngomong, hasil tes saya kemarin gimana? Hmm... Gitu deh! Kita masih bisa melakukan berdapat tes lagi. Itu belum fonis. Yanti masih memiliki harapan. Melacur bukan berarti melacur. Ibu Lasri, silahkan. Sus, ada ini aja dulu ya? Oh iya, nggak apa-apa. Terima kasih. Eh, kasihan. Ini sih dong. Perempuan ini adalah mujara kecil. Dia masih belum bisa berpikir panjang tentang arti kehormatan di mana kebebasan menjadi impian. Ayo, masuk. Mau apa? Mau apa-apa? Ayo, masuk dulu. Ayo. Eh, masuk dulu. Ada yang bisa saya bantu? Gini, dok. Saya telat dua minggu, dok. Mungkin saya hamil. Memangnya kamu sudah pernah melakukan hubungan intim? Udah. Kalau kamu takut hanwil, kenapa kamu mau? Awalnya sih saya tolak. Tapi, waktu acin rabah saya, udah itu cium layar saya. Oke, oke. Terusnya ke bawah sambil peluk saya. Oke, cukup. Ntar dulu, dok. Itu baru yang pertama. Udah itu, saya malah kayak nakal. Oke, cukup. Seharusnya kamu menjaga gelomatan kamu. Ayo, kita periksa. Sustan. Dileks aja, tenang. Mau diapain, dok? Kan diperiksa. Gak apa-apa. Dileks ya. Ibu Lasri, silahkan. Oh, udah. Makasih. Membuat hatiku terlena. Tidak bisa berkata apa-apa. Sama-sama mencinta. Saling berbagi rasa. Eh, kemarin pagi, saya turun satu kilo, dok. Bagus, dong. Tapi, malemnya naik dua kilo. Iya, dok. Sebenarnya gak masalah. Yang kita takutkan adalah, kalau nanti kamu hamil, beratnya bisa tambah. Saya bisa jadi segede gajah, dong, dok. Ini, dok, nih. Suami saya, nih. Dia suka banget masakan saya. Iya, dok. Sama-sama mencinta. Saling berbagi rasa. Honey, I'm home. Where are you, sweetheart? I'm here. Honey? Come and get it. Honey, you scared me. Oh, really? Oh, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. No, kitty. No! Come on. I want to kiss you. Mmm, what's cooking? You're a favorite. Oh, oh. I'm going to try, I'm going to try. Careful, careful. Mmm, it's good. Really? It's good. Dok, dokter, motor Gartini. Hey, dok. What a nice surprise. Motor Gartini. Ya, baik. Terima kasih. Latna adalah seorang buruh pabrik tekstil. Seorang pasienku yang kuanggap tegar menghadapi penderitaan dan kepedihannya. Saya bisa lihat. Kamu senang dengan kehamilan kamu. Ya, dok. Nunggunya udah lima tahun. Kamu udah minta cuti? Nanti aja, dok. Kalo udah deket tanggalnya. Uangnya rumayan, dok. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru pulang, Mas. Kok gak ada kabar? Biasa, lembur dadakan. Tapi semalaman gak ada kabar. Aku kan jadi khawatir. Aku gak bisa telpon. Semua ini aku lakukan untuk anak kita, sayang. Gimana? Bayinya sehat? Hati-hati. Jangan kecapean. Di bayinya kenapa-kenapa. Kamu kan susah hamil. Alhamdulillah, Mas. Nanti sore aku mau ke rumah sakit untuk cek lagi. Mas, ada waktu kan untuk teman-teman aku? Aduh. Aku capek. Udah gitu sebentar lagi harus balik kerja. Sayang, ini demi anak kita. Yaudah. Aku siapin dulu makanan sama air mandinya, ya. Yan, lu harus lawan penyakit lu. Gua yakin lu pasti sembuh. Gua sakit kanker, bukan masuk angin. Oke, gini aja deh. Kalau sekarang, gua jadi suami lu. Lu mau gua bilang apa? Diam. Diam. Enggak, gua gak akan diem. Gua peduli sama lu, Yan. Lu bisa lihat itu, kan? Lu cowok, Bang. Lu gak akan pernah tahu gimana rasanya perempuan gak punya rahim. Lu gak tahu, kan? iyon. Gua gak peduli lu punya rahim atau tidak? Dian Kok ngelamun? Eh, sorry Kamu udah lama disitu Banget Melamunin pasien Iya Kamu mau aku pergi? Jangan, jangan, jangan Masuk Bagaimana pasien kamu yang tadi siang itu? Oh, itu Kamu masih pikirin itu Masalah ayahnya aja Terus bisa kamu atasi? Kamu selalu berhasil ya Mengurusi pasien-pasien kamu Daripada aku Tartini Kamu yang ajarin aku Aku memang selalu berusaha untuk Bambela kaungku Tapi kadang-kadang Aku merasa tidak berdaya Kamu terlampau hanyut Dalam pekerjaan kamu Ayo Urus diri kamu dulu Hidup kamu Cinta 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 sudah mati, Anton Lagi pula buat apa cinta Kalau perempuan selalu yang jadi korban Itu perasaan kamu aja, Dekartini Tidak semua laki-laki begitu Kamu masih belum mau kasih aku kesempatan? Selamat menikmati Terima kasih. 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 kemungkinan untuk berat luar virus jadi makin besar eh ini sembarangan kau ngomong amit 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 hai 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 udah waktunya cek Hai sorry awan aku sembuh-sembuh jadi enak makannya emang ada pak kok dia denger pake aja kok mau segini terus ajin masih muda tahu apa kamu memang cek tapi ajin tahu itu Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat ya. Dokter Kartini sama-sama. Selamat bergabung. Asal tidak gagah seperti kemarin dengan sesar itu. Kan saya temanin. Kamu juga suka gagah. Nah, oke. Lain kali saya coba untuk enggak. Nanti makan siang bersama. Sampai nanti. Sekali lagi selamat. Terima kasih. Dokter Anton sudah lama bekerja di sini? Sudah. Sepertinya dia tertarik ke Dokter Kartini. Oh ya? Iya. Kemarin dia bicara banyak sekali mengenai Dokter Kartini waktu bantu saya di ruang operasi. Dokter Kartini sendiri gimana? Dokter Kartini sendiri sudah lama bekerja di rumah sakit ini? Iya. Dokter senang? Tentu. Belum ada rencana untuk pensiun? Dokter. Saya memang suka dengan orang yang belak-belakan terus terang, ramah-tamah. Tapi tidak berlebihan seperti ini. Inilah dunia. Tidak ada yang abadi. Ada waktu yang terus berjalan. Mengganti setiap hiasan mengikuti zaman. Apa sudah waktunya bagiku untuk memberi kesempatan pada generasi baru kaumku? Sudara, sudah malam. Mendingan kamu tidur saja. Tambung, Mbak. Tidak ada satu lagi. Mas Varan belum pulang, Mbak. Mungkin lembur lagi. Masa kita saja. Masa kita saja. Yang mau cari dulu ya. Iya. Terima kasih, Ara. Yo, 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 dokter Anda cari siapa? Yo, 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 siapa aja Saya menjemput pacar saya, dok Dia dokter kandungan Jadi kalau dokter mau melahirkan, dia bisa tolong Saya dokter kandungan Iya, tapi dokter kandungan tetap aja gak bisa melahirkan sendiri Bagus Yo, 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 Rohana Ini pacar saya, dok Sudah kenal? Ini dokter Kartini, ini bagas pacar saya Namanya bagus ya Iya, terima kasih Kita jalan sekarang Mari, selamat malam Yo, 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 nice to meet you Yo, 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 itu Selamat malam, dok Belum pulang Saya gak nyangka Dokter Rohana punya pacar seperti itu Maklum, dok Anak muda temen sekarang Jalan, dok Assalamualaikum Waalaikumsalam Telur lagi, mas Iya Belum tidur Belum Kenunggu, mas Oh Mau makan, mas Mau kusiapin air panas Gak usah Aku udah makan Mau langsung istirahat Sudah bisa dimulai, dok? Iya Siapa pasan pertama? Minyalili, dok Dokter Gimana? Baik, dok Silahkan duduk Ili Saya harus bagaimana Supaya kamu mau Temu kami Dokter, saya gak ngerti Kamu masih juga menindungi dia Saya Ili Kita bisa sama-sama lapor ke polisi Dokter, jangan Saya cinta sama dia Karena itu kamu Bersedia disiksa begini Dia gak siksa saya Dokter, dia gak sengaja Kalau ini terus terjadi Bisa berbahaya untuk bayi kamu Lili Saya punya kewajiban Untuk melaporkan kepada polisi Kalau ada apa-apa Yang tidak wajar Pada pasien saya Udah, kita putus Kok hamil tau? Bohong Dokter, bilang aku hamil Kalau gitu Kalau gitu Kita gugurin aja Enggak Ntar dulu Aku punya anak Ntar dulu Kamu sekalumin aku Gue belum siap Gue belum siap Sinting Makanya Kalau Jhonny manual aja Apa kekerasan itu Adalah cinta Luka fisik bisa terobati Tapi sebuah penyesalan Takkan terganti Ketika luka Menjadi abadi Dokter Antot Saya temani Silahkan Silahkan Tumben dokter Antot sendiri ya Biasanya selalu dengan dokter Kartini Dia lagi banyak pasien Sepertinya Makin dekat saja ya dok Ya, tapi Dia terlalu sibuk dengan misinya Membela kaum wanita Bagus dong Wanita kan memang harus dibela Oh Maaf Saya kedengarannya sinis ya Dokter Antot Seperti ayah saya Tara Sampai jumpa Kamu gak sekolah Gak enak badan mbak Mua-mua Udah dari tadi pagi Kalau gitu ke dokter dong Ayo Oh Gak usah mbak Gak usah Udah enakan Yaudah Kalau gitu sekolah Saya mau istirahat aja mbak Biasanya enak badan Tara Kamu boongan tuh bener sih Beneran mbak Yaudah yuk ke dokter Iya enak Gila kok ya ntar Iya Ajin aja yang ngantri Jadi mbak Ratan bisa pergi kerja Iya Dari tadi mbak juga udah pikir begitu Ayo enak Dari tadi Dari tadi Dok, dokter Kartini Ya, dokter Rohana Saya mau membahas soal seminar kita Apa kamu sudah bikin makalahnya? Sudah, tapi... Ya sudah, apa lagi yang mau dibahas? Bukan itu, dok Di sini saya hanya meminyamakan persepsi Kita sama-sama menuju efek negatif seks sebelum nikah Ya, kalau tidak ada tanggung jawab Kena akan merugikan perempuan Tetapi, tidak sepenuhnya laki-laki yang harus kita persalahkan, kan dok? Artinya perempuan pun harus kita pertanyakan di sini Tadi kan saya sudah bilang Harus ada tanggung jawab bila melakukannya Saya kan tidak berbicara tentang perempuan saja Saya hanya khawatir, dok Kenapa? Dokter Kartini sangat membela kaum wanita Tetapi ada kecenderungan membabi buta Mungkin itu sebabnya sampai sekarang dokter Kartini tidak menikah Menyalakan spidum Dokter! Apa kabar, dok? Baik. Bagaimana? Ada kemajuan? Pokoknya yang jelas saya udah gak sabar pengen gendong anak, dok. Iya, saya juga. Tapi yang jadi masalah berat badan saya melulu. Kita mengurusi berat badan sambil terus berusaha untuk kamu punya baik. Ayo, kita timat. Ini yang membuatku berpikir untuk mencoba menjalani sebuah ikatan. Walaupun masih banyak tadi kaumku yang berteriak. Masih ada suami yang sangat bertanggung jawab. Nanti, kalau berat badan kamu udah turun, kamu pasti bisa naik. Enggak harus nikah. Lu mau kasih makan apa? Udah, udah. Aku jadi makin bingung tau. Ada banyak pertanyaan dalam hidup, tapi keikhlasannya menjawab semua tanya. Kenapa sih kamu gak pernah ajak suami kamu? Mungkin dia sibuk, dok. Mungkin... Mungkin apa? Mungkin dia harus lembur, dok. Dia bilang dia harus banyak kerja untuk... Daphna, kamu sudah 9 bulan. Suami kamu harus tahu perkembangan janin kamu. Apa dia gak peduli? Masa dia gak peduli setelah 5 tahun berjuang untuk ini? Saya gak bisa paksa dia, dok. Yang kali diajak, ya? Iya, dok. Dok, bayinya bergerak. Oh, iya. Anak kamu itu enerjik. Sudah beli cuti? Belum, dok. Jangan lama-lama. Iya, dok. Dokter, makasih ya. Masih yang terakhir, dok. Banyak yang isi. Ayo masuk. Jidat lagi kok gitu sih? Kayak banci. Ayo, silahkan masuk. Jangan malu-malu. Aku tidak tahu harus bagaimana menilai suaminya. Mungkin saja dia seorang aktor yang sangat berbakat. Makanya saya bilangkan, dok. Yang ada gunanya juga, saya bawa dia ke sini. Semua keputusan rumah tangga, kami saya yang urus, dok. Saya yang atur semuanya. Dia... Dia cuma bisa diam aja, dok. Enaknya hidup kamu? Ya kan, Mas Adi? Ya gak? Kamu tuh gak pernah bisa uruskan diri kamu sendiri. Harus aku semuanya. Bisa bawa pakaian aku ke laundry gak? Iya bisa, tapi kan aku besok ngantong kan pagi. Kelambat dikit gak apa-apa. Maka itu kalau bangun jangan kesiangan. Tadi aja aku yang bangunin kamu. Bawa pakaian aku ke laundry ya. Iya. Listrik, kamu belum bayar tau. Kamu tuh ngapain aja sih selama ini. Montong TV mulu sih. Aku kan banyak lembur. Kemarin harus keluar kota. Banyak lembur juga duitnya gak ada. Apaan sih perusahaan kamu tuh? Gak jelas. Paknya liat aja ya. Kalau naik kita laki-laki, saya bakal akan didik supaya gak jadi seperti kamu. Yo, yo, yo. Dokter Kartini. Dokter Kartini. Bisa gak? Jangan ribut-ribut disini. Ini bukan lapangan bola. Ini bukan sakit. Yo, yo, yo. Sorry, dok. Ada perlu apa? Ya, Rohana. Ini HP kan? Atau hanya bisa yoyo. Yo, yo, yo. Busa habis, dok. Saya belum tidur. Bagaimana pekerjaanmu? Ayah cinta sama ibu. Walaupun ibu sudah tidak ada. Tentu saja. Ada tiga wanita yang mengisih hatiku. Ibuku. Ibumu. Dan kau anakku. Ayah punya masa lalu. Ya, ketika ayah masih remaja. Sudahlah. Mengisirat saja. Ayah cinta sama ibu. Besok bisa jemput. Ya. Oke, setelah. Setelah. Halo? Iya, halo. Iya, saya baca di koran. Katanya perusahaan Anda sedang mencari customer service. Iya, iya. Kebetulan saya sudah banyak pengalaman men-service. Oh, sudah ada yang ngisi, ya? Oh, yaudah, iya. Iya, makasih. Kita masih harus melakukan beberapa tes lagi. Dia belum difonis. Dia ketakutan, dok. Iya, saya paham. Kamu harus meyakinkan dia bahwa dia belum difonis. Mas, kanker mulut Rahim Yanti itu memang benar bisa membunuh dia. Tapi pada saat ini stadiumnya masih dini. Dia harusnya berhenti jadi... Maksud saya... Maksud saya, berganti-ganti pasangan itulah yang menyebabkan dia tertular virus HPV. Dok, saya nggak ngerti. Tapi saya mau cari uang untuk bantu dia melawan penyakit ini. Jadi, kamu... Iya, dok. Saya sayang sama dia. Dianya? Dianya sering bodas saya. Dokter sendiri sering denger, kan? Iya. Saya malah pernah bilang kalian tuh cocok, ya. Ya, tapi itu mungkin bercanda, ya. Tapi buat saya itu harapan. Hati-hati. Jangan sampai kamu yang patah hati. Saya memang nggak pantas jadi pacarnya. Apalagi suami. Jadi saya tahu itu nggak mungkin terjadi. Saya. Jangan sampai kamu berita. Jangan! moments. Alawar. Jangan jika. Jangan jika. Mas! Aduh! Tidak tahu! Kenapa di goreng ini? Mas sakit apa? Aku tidak ada duit, Mas! Tidak ada duit apa? Aku tidak ada duit, Mas! Aku bingung! Sampai tanggung jawab! Semua orang temps play! Semua orang... Salah maiku... Sampai tanggung jawab! Semua orangnya... Mas Boleh kita bicara di kamar Mbak Rora Aku gak mau dimadu, Mas Lebih baik aku hidup sendiri daripada dimadu Aku sayang kamu, Ratna Mas, tolong Jangan mau nafik Aku gak mau nafik Diam Kamu emang bajingan Pertama kita menikah, aku udah tau Kamu emang bajingan Ratna Kamu bangsa Kasih tatini ke dia Ratna, aku Dengar Aku bersedia menerima posisi yang sudah ditakdirkan untuk aku, Mas Tapi aku bukan barang yang tidak bernyawa Aku hidup Aku manusia Manusia Bukan anjing yang bisa ditendang begitu saja Waktu majikannya sibuk dengan lontek-lontek di luar kamu Mau makan, Mas Kamu memang gak tahu diri Kamu berani-beraninya menghina aku Orang yang udah kasih kamu makan Jangan sentuh aku Jangan sentuh aku Jangan sentuh aku Jangan ngomong sama Lola Jangan lusa-lusa Lusanya lagi Sampai kamu bisa tipe aku lagi Itu yang ada dalam otak kamu, Marwan Aku gak sudi Sekurane Minta maaf Harusnya kamu cek dulu siapa dia Iya Maaf Gak ada yang perlu dimaafin Mbak Kamu kenapa tidak masuk? Mbak lagi berantem Saya gak berani Kamu dengar semuanya Kita pergi Hati bisa beranak Kau dah cinta terakhirku Kau dah cinta terakhirku Kau kulewati Hingga tua Ya, masuk Ada waktu Saya Mau siap-siap pulang Ada apa ya? Mungkin kita memulainya yang salah Sejak pertama kali saya mengenal dokter Kartini Saya sudah melangkahi otorisasi dokter Jadi Sebentar, sebentar Otorisasi? Iya Saya seolah Menggantikan posisi dokter di rumah sakit ini Itu hanya perasaan dokter Rohana saja Dokter Rohana salah tangkap Iya Mungkin Mungkin perasaan saya yang salah tangkap Maka dari itu saya kemari Saya mau minta maaf Gak ada yang perlu dimaafkan Gak ada Ini Ini yang membuat saya selalu berusaha menyayangi dokter Sikap dokter yang ini Yang membuat saya selalu merasa terintimidasi Mungkin dokter Kartini perlu tahu bahwa Ibu saya meninggal lima tahun yang lalu Dan sampai detik ini Ayah saya tidak pernah berhenti meratapi foto ibu saya Dari situ saya belajar banyak sekali soal laki-laki Kalau begitu Apa iya laki-laki yang mau dipersalahkan? Saya memang tidak mengetahui latar berakang percintaan dokter Kartini Dan itu pun bukan urusan saya Tapi apapun Saya bisa merasakan Sakit hati yang dokter Kartini rasakan terhadap laki-laki di masa lalu Tidak semua perempuan adalah korban dok Saya sama seperti dokter Tapi saya selalu menjaga jarak Untuk bisa menilai Tanpa langsung menghakimi satu gender Enggak Terusin Dokter Lahana Tidak perlu minta maaf Mungkin Anda ada benarnya juga Saya sering sekali terlibat dalam Soalan-pesoalan pasien-pasien saya Jadi selama ini saya yang kasih makan istri kamu ya Kamu juga? Kenapa pulang malam? Belum dari tadi mbak Dia belum belum masuk Dia belum masuk Dia belum masuk Jadi kau gak sakit? Jadi Terus? Terus? Nara 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 Menapa Sarah, Sarah kamu hamil Siapa? Ajin Besok mbak potong lah kelaminnya, sumpah Semakin kita sabar, semakin kita diinjak-injak Tidak tahu apa, salju urus anak, ah? Tidak tahu apa? Bayang menurut kamu, mbak yang kasih kamu makan Bayang kerja, Lara Kamu udah bolos, sekarang malah hamil Kamu lihat mbak Sekarang udah hamil segede gini, malah bodi madu Lagi-lagi emang maksat Aku gak pernah makan terlaluan-laluan Aku memang gak tahu diri, kau memang kurang ajar Tidak cukup Lili 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 Anda menihakkan saya pada seseorang Oh iya? Boleh saya tahu siapa? Masa lalu Saya sendiri juga Tidak tahu lagi Dia berada di mana Dok Dok Nyalili pendaraan dok Nyalili Tolong dok Tolong dok Tolong dok Dari saya suruh Ayo Tolong Olsat Boleh beriksa disini juga Ya kenapa? Sama dokter Kartini juga iya Apa-apa kok? Udah Yuk Abang gak marah Rara Ada apa dengan dunia ini? Apa? Apakah sudah semakin kecil? Ada apa? Suami saya, dok Kenapa suami kamu? Dia udah punya isteri Dan sekarang udah punya anak Kemudian tiga tahun, dok Saya harus temenin Ada emergency Kamu tunggu di ruangan saya Yuk Ini adik saya, dok Semua bertemu di satu titik Ketegaran Ratna tidak ada tandingannya Ini semua cara-cara lu Diam loh Kau kakak gua kenapa-napa lu maka gua lapar ke polisi Diam gak? Dok Bagaimana istri saya? Mak Terlalu banyak luka di perutnya Mak Jangan luka Ikan 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 Pak, Pak, dia juga mahu, Pak. Pak, dia juga mahu. Pak, dokter tolong, dokter. Ian, ayo dong. Malas. Ya, lari kan? Sidi, Bang. Ngomong-ngomong sama lo. Gue gak mungkin gini terus, Bang. Terus lo mau ngapain? Mau mati. Masih bisa diobatin. Ya, diri-ti dari mana? Makanya ayo, jangan males. Gue bilang, gue gak mungkin begini terus. Lo denger gak sih? Terus lo mau kerja apa? Yang lo tau cuma ngangkang. Anjing, sembarangan lo kok ngomong. Eh, asal lo tau ya. Gue pernah kok kerja kantoran. Tapi asal lo tau juga ya. Bos gue ternyata lebih seneng liat gue tiduran dibandingin gue kerja beneran. Makanya gue berhenti. Dan ternyata semua orang, setiap ngeliat gue, mereka tuh lebih seneng liat gue tiduran dibandingin gue kerja beneran. Nih, gue liat nih. Nih, semua nih yang gue punya. Itu kutukan buat gue. Gue juga pernah pengen kan. Lo selalu kan kalau ngeliat gue, lo pengen tidurin gue, bangsat. Gue terima kok. Gue terima gak apa-apa. Emang aura gue, tau gak lo? Aura perek. Sengaja aja gue jajain. Tapi asal lo tau ya, gue tuh gak mau kok sebenernya. Gue gak mau. Gue gak mau. Nih, Nih. Nih, Nih. 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 Yan, gue seneng kalau lu bilang, asal lu tahu aja ya, Bang. Gue suka nggak tahan lihat gaya ngomong lu gitu. Gue sering bilang dalam hati. Iya, Yanti, gue nggak tahu apa-apa. Lu yang pinter, deh. Iya, sayang. Gue tahu lu pinter. Lu bisa jadi apa aja yang lu mau. Gue kaget banget waktu denger lu bisa bahasa Inggris. Yan, gue seneng banget kalau lu mau kerja yang halal. Gue juga udah capek. Ngantar lu malem-malem, ulang pagi mulu. Kasal lu tahu ya, Bang. Tadi malem gue udah cek tabungan gue. Udah banyak dari ngojek sama komisi yang lu kasih ke gue. Gue udah cukup banyak uang buat bisa bantu berobat. Biasa aja di muka lu. Makanya lu jangan suka bilang gue pengen banget jadi suami lu. Hati gue sering jerit kalau lu bilang kayak gitu. Karena memang gue pengen banget jadi suami lu. Cuma gue tahu diri lah. Nggak mungkin lah. Nggak mungkin orang kayak gue bisa jadi suami cewek cakap kayak lu. Apalagi gue seorang anjel, loh. Adiknya Lili. Anda nggak usah khawatir. Tenang aja. Saya punya banyak bukti yang bisa membawa suaminya itu ke penjara seumur hidup. Makasih, dok. Sekarang kamu pulang ke rumah. Beritahu kepada keluarga tentang musibah ini. Tapi saya bener-bener kata musibah. Gimana ngomongnya, dok? Mau saya ikut bantu? Dokter Rohana benar. Aku harus memperhatikan diriku dulu. Tapi ketika aku dihadapi dengan masalah-masalah seperti ini, aku malah memberikan kesempatan kepada dunia yang seharusnya aku beri jarak untuk menarikku kembali ke sana. I don't know. Akhirnya. Berwawan. Akhirnya. Berwawan. Iya. Oh, Ajin. Ayah kita urus dulu jenazah kawakamu. Iya. Kapan kamu menikah? Iya. Tidak lama setelah ayah mengusah aku. Kok kamu nggak cari aku sih? Aku tidak tahu harus berbuat apa pada saat itu, Kartini. Kalau cinta kan kamu usaha, kamu cari. Kak, Kartini. Saat itu aku tidak berdaya sama sekali. Ya. Aku ngerti. Kamu sudah menikah? Kamu sudah menikah? Belum? Kenapa? Oh, maafkan aku, Kartini. Lagipula terlalu banyak pertanyaan yang harus aku jawab. Dia menjawab semua waktu yang hilang. Hidup adalah proses. Kau jahatku sebagai perempuan harusku jalani. Aku bangga menjadi perempuan. Suara hati memisahkan kita. Aku terluka. Ku menanti satu cinta untuk selamanya. Kesetiaan. Waktu hanyalah sebuah rahasia yang tak pernah putus bicara. Selalu bisa terbuka menjawab keraguan. Biarlah semua tersimpan mengikuti porosnya. Sampai terhenti kembali pada sebuah ruang. Kau melamun. Aduh. Kamu selalu ngagetin aku. Itu jam tangan siapa? Kalau kamu punya rahim. Kamu akan mengerti, Ton. Masa lalu. Kalau gitu. Ini yang sekarang. Maukah kamu jadi pendamping saya? Kamu mau saya jawab apa? Jawab. Ya. Saya mau. Selamat menikmati. 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 Jangan sia-si-si Jangan sia-si Jangan sia-si Jangan sia-si Jangan sia-si Jangan sia-si Jangan sia-si